Audio Jumbo Audio Jumbo Susul Chayu Arema FC bakal datangkan gelandang dan keeper berhasil Chayu Ruan dipastikan bukan satu-satunya pemain asing Arema FC jelang lanjutan Sopi Liga 1 musim 2020 Klub berlogo singa menghapal ini memastikan akan kembali mendatangkan pemain asing untuk memperkuat squad mereka Menurut Rudy Arema akan mendatangkan sosok gelandang asing sama seperti Chayu gelandang ini juga berasal dari Brazil Insya Allah jika tak ada arah melintang ia akan berangkat dari Brazil pada 1 Oktober mendatang kata Rudy Menurut Rudy kedatangan sosok gelandang anyar ini merupakan hasil diskusi antara manajemen dan tim pelatih Arema FC Dari hasil pertemuan tersebut diketahui bahwa Arema memerlukan tampan amunisi pemain asing di sejumlah posisi Sebelumnya Arema FC secara resmi meminang Chayu Ruan untuk memperkuat lini belakang mereka pada lanjutan Sopi Liga 1 2020 Chayu adalah pemain berusia 25 tahun asal Brazil Chayu sendiri sudah merapat ke klub anyarnya ini Ia sudah mengikuti sesi swab tes dan medical test di klub ini pada Senin 28 September 2020 Selain gelandang serang asal Brazil RMFC juga berencana akan mendatangkan penjaga gawang asing Keeper yang mereka bidik tersebut merupakan pemain asal Brazil juga Saat ini kami sedang bernegosiasi dengan penjaga gawang ini Papa Rudy Jika memang sepakat dan saya optimis kami akan sepakat Keeper ini akan berangkat ke Indonesia dan saya bersama dengan gelandang Brazil pada sakto togber mendatang Sementara itu Rudy mengaku bahwa saat ini timnya belum memastikan akan mengisi slot pemain asia mereka Jika memang mendesak Pemain asal Asia ini akan diplot untuk mengisi posisi di sektor depan Nam Rudy mengisyaratkan bahwa kemungkinan slot ini terhitung kecil Pasalnya Menurut manajer berusia 49 tahun tersebut Arema memiliki stok melimpah di lini depan Pemain-pemain depan kita banyak dan memiliki kualitas di atas rata-rata Kalau kualitas pemain baru nanti sama atau hanya beda tipis dengan para pemain kita Untuk apa dikontrak? Tukasnya Kontrak pemain asal Brazil Arema FC lepas 2 legion asing Kehadiran ruan diharapkan menambah kekuatan lini belakang Singoedan dalam lanjutan Liga 1 musim ini Arema FC menarotkan satu pemain asing Cayo Ruan jelang bergulirnya lanjutan Liga 1 musim ini Pesepak bola berpaspor Brazil tersebut diberikan kontrak selama satu musim Sejumlah alasan menjadi dasar manajemen Arema FC mendaratkan ruan Diharapkan kehadirannya mendapat kekuatan lini belakang Arema FC dalam mengarungi lanjutan Liga 1 musim ini Secara teknis dan postur cukup ideal sebagai pemain back tengah Selain itu, saya melihat cara bertahan dan pengambilan posisinya cukup bagus ucap asisten pelatih Arema FC Karis Julianto Bagi Ruan, Arema FC merupakan klub Indonesia pertama yang dibela selama berkarir di dunia sepak bola Namun ia mengaku siap memberikan seluruh kemampuan terbaiknya Saya sangat senang dan bahagia bisa mendapat kesempatan bergabung dengan klub ini Saya dengar Arema salah satu klub besar di Indonesia dan memiliki banyak fans ujar sosok berusia 25 tahun tersebut Di sisi lain, Arema FC dipastikan tidak memakai jasa Matthias Malvino dan Elias Adelete Manajemen klub asal Malang tersebut memutuskan untuk mengakhiri kerjasama dengan kedua pemain asing itu Alasannya, kedua pemain asing tersebut didepak karena tidak masuk skema permainan pelatih Carlos Oliveira Akan tetapi, Arema FC bakal tetap membayar sisa gaji Elias dan Matthias karena kontraknya baru berakhir November mendatang Elias ini selesai kontrak bulan November Kalau kami pakai dia nanti, begitu kontraknya selesai tidak bisa kami perpanjang dan kami juga tidak bisa ambil pemain baru karena bursa transfer sudah ditutup Ujar General Manager Arema FC Rudy Widodo Kalau Matthias, dia maksudnya Indonesia susah Jadi setelah diskusi dengan pelatih dan direksi diputuskan bersama sekarang saja Mereka akan tetap menerima gaji tapi besarannya juga sesuai surat keputusan dari PSSI Rudy menambahkan Praktis, kini hanya Ruan yang merupakan pemain asing yang dimiliki Arema FC Sebelum menyudahi kerjasama dengan Matthias dan Elias Klub yang identik dengan warna biru tersebut sudah kehilangan Jaunatan Bauman dan Oh Inkyun Bauman memilih cabut dari Arema FC karena tidak mencapai kesepakatan dengan tawaran kontrak baru yang ditawarkan manajemen Sedangkan Inkyun memutuskan untuk gantung sepatu Dijadwalkan lanjutan 3-1 digelar pada Saktum Oktober 2020 sampai dengan 28 Februari tahun depan Seluruh pertandingan dilangsungkan di Pulau Jawa dengan tanpa kehadiran penonton Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!